Halo bro, ketemu lagi di channelnya si Muni Kali ini kita akan membahas lagi untuk konten yang kedua Dari permainan Lost Ark yang worth it banget untuk lo kerjain di 2024 ini Dengan event yang masih berjalan sampai bulan 7 nanti Gue coba untuk informasikan ke kalian buat yang mau upgrade mengenai equip dan armor Serta weaponnya ya Skill 3 nanti kita pelajarin bersama Ini gue mau nempah Kemarin sempat di spam pertama awal-awal belum tau Tapi sekarang sih gue cuma melakukan penempaan ini Kalau kalian mau ikutin terserah Gue cuma mengerjakan 3 kali aja Semoga dari ketiga kali nempah itu walaupun ada kompensasi Ini gue ambil bukunya dulu ya Nanti gue jelasin apa itu kompensasi Ada 3 buku yang harus kalian buka Jenisnya Pilih salah satu untuk ancient ya Awas salah ambil Gue coba ngambil buku yang paling banyak lah Walaupun gue gak terlalu paham juga untuk mengenai masalah Skill apa yang dihasilkan oleh setiap bukunya dari ancient 3 biji itu ya Tapi gue coba aja yang paling banyak itu 5 Ini gue coba mau refine Kemarin tuh sempat berhasil sekali getok dengan rate 14% Kemarin ada sisa buku satu sekarang gue buka lagi boknya Pemberian dari daily login Daily login tuh pasti dikasih buku Ini lihat artisan energi inilah yang dibilang kompensasi Jadi ada 13% setiap kali gagal Jadi ke 8 kali gagal itu kemungkinan yang 9 kalinya pasti 100% berhasil Ini semoga langsung jadi kayak kemarin Oke mah bro Ini memang hari keberuntungan gue kayaknya ya Itu 14% tanpa ada ngalamin gagal guys Semoga kalian juga beruntung sama sama gue Ini senjata udah plus 17 Semoga nanti bisa gue upgrade lagi Kalau ada mental cuy Kita akan nikmatin permainan ini cukup lama Dan teman-teman semua juga penting banget kalian harus nonton ini sampai beres Karena hal yang gak kalah penting dibandingkan kalian cuma ngerjakan quest dan jadi autis di game ini ya Ini adalah kualitas upgrade dari setiap equip yang kalian pakai Baik itu armor ataupun weapon Ini kebenaran kemarin hoki banget Gue aku lihat sampai 99% Sebenernya konyol banget sih gue nempain pengen 100% ya Karena tidak memungkinkan Peluangnya cuma 0,08 Ini susah Ini lebih susah dari nempah senjata yang menggunakan buku ya Penambahan ratenya Ratenya gak jelas juga Ini udah berkali-kali gue coba sampai Item support dari batu-batuannya itu habis Seberapa banyak lah ya itu pemberian dari event Dan quest-quest yang udah gue kerjakan Sampai dengan Rapotnya Rapotnya Apa namanya Quest levelnya di level 60 ya 61 deng Oke ini gue udah spam Ini Ini cukup menyebalkan ya teman-teman Jadi kalian harap bersabar aja Cuman semoga kalian tidak memaksakan untuk menggunakan gold setelah batu-batuan kalian habis nih Saya coba Menggunakan gold Karena emang apa ya Penasaran aja Kita coba Oke tidak terlalu berpengaruh bro Kena ratenya juga ya Jadi tidak pengaruh gold kita itu akan terbuang percuma disini Jadi lebih baik kalian jangan terlalu memaksakan lah ya untuk itu ya Santai aja Kali aja nanti dapat lagi barang bagus dari anciennya Entah dari event apakah gitu ya Jadi Hemat-hemat lah gold Karena lebih fokus kalian untuk naikin Combat pointnya lah Anggapan Untuk naikin armor ke plus 15 rata Biar sampai di 1540 Dan kita bisa dungeon Beberapa raid yang Bisa kita kerjain bareng-bareng ya Nah ini skill 3 transfer itu Kalian juga harus tahu Wajib tahu Jadi Ini adalah Equip yang didapat dari chaos dungeon Chaos dungeon 1540 Gear armornya Itu bisa mendapatkan barang-barang seperti ini bro Tapi untuk masalah ini Untuk nambahin raid itu ya Kalian dapatnya dari Box event kalau gak salah Transfer sukses raid itu bertambah 25% Tapi gak ngaruh Barusan gagal gue Ini juga gagal Tidak terasa berat Karena emang ini masih pake silver Silver tuh gak seberat di awal-awal Pertama muncul game ini ya Jadi santai aja Silver mau banyak Gue udah 16 juta Ini di combat skill kalian perhatikan Kemarin sempat dibahas oleh teman-teman di discord Jadi kalau yang kelewat Kalian boleh tontonin ini Jangan di skip juga Ini skill yang memang kalian gunakan Kalian jangan lupa untuk Pasang run Run sesuai fungsinya ya Jadi Keterangan lebih lengkapnya Biar gampang lo lihat website Yang sudah di share di discord gue Silahkan join discord Nomor untuk mamang Clip for gaming Disitu ada room loss Aguapin itu Link untuk kalian Set gear armor yang tepat Untuk masing-masing karakter Karena begitu komplek ini game Ini menandai Cara nandain yang segitiga itu Udah tau ya Barusan ya Kalian harus setting Nanti yang dipake Kalian skill 3 nya yang mana Itulah yang akan nanti Muncul di setiap item Yang kalian dapatkan Dari chaos dungeon ini Oke gue coba Mungkin Udah perlu pake kayaknya ya Hero grass full amulet ini Akan banyak berjatuhan Tapi random Jadi belum tentu Sesuai dengan fungsi skill Yang kalian pake Untuk di upgrade ya Jadi harus ditandain tadi Ditandain segitiga ya Ini Gue bingung Yang mana dulu ya Ini kayaknya Emang untuk Setiap item Yang jatuh itu Random dia Ada kemungkinan Yang punya ratenya Lebih tinggi Ini ratenya Gak jelas juga Gak tau Berapa Persentase Yang tepatnya Karena Biasanya sih Nampa-nampa Di 25% Itu gak sesusah ini ya Tapi ini kebilang Susah 25% itu Cukup tinggi Menurut gue 50% deh Kalau pake Ini ya Kalau pake Pesir Ya Gak ngaruh 50% Masih gagal juga ya Mentang-mentang Bahannya gampang Di chaos dungeon Yang sering kita kerjakan Setiap hari Quest daily Ini tapi Chaos dungeon Yang untuk 1540 Untuk set Yang plus 15 rata Untuk Equip Ancient Oke Makasih ya Buat teman-teman Yang selalu support Di channel Semoga Lu bisa Kasih Gua Like-nya Dan Jangan lupa Subscribe Oke Masih gagal Bro Ini Gimana Ini Sabar Semoga Pasti ada Salah satunya Yang berhasil Sih Harusnya Harusnya Gua Sebenarnya Ada Skill yang memang Disetting Untuk chaos dungeon Dan Raid Yang gua butuhkan Itu sebenarnya Skill yang Untuk di raid Untuk di upgrade Ini kemarin sih Udah Ada yang Sampai level 4 ya Cuman Susah juga Untuk dinaikin Untuk naikin level Tahapan kedua Yang langsung level 4 aja Susahnya Mita ampun Gua gak nyoba Spam banyak-banyak Hanya tadi Bawa berapa 13 biji Ya sesuai raid Yang tiap hari Tiap hari Raid pasti dapet Oke Nah Ini dia Akhirnya Kawan-kawan Itu skill raid Mamang Eh Enggak deng Itu untuk chaos Untuk chaos dungeon Semoga skill raid Ada yang ke upgrade Juga geng Ini skill raid Oke Oke Baru satu Tapi Di antara Berapa skill 4 8 ya Oke Gapapa Kemarin udah ada juga Yang ke upgrade 2 skill Untuk naik ke level 4 nya Ini cukup berpengaruh Biar damage kita Makin Sakti Belum tentu sakit sih Kawanku Sahabat-sahabatku Nanti kalau dapet batu yang tidak ada Tanda nyalanya sih Sebenarnya bisa aja lu upgrade ke skill yang gak dipakai Kali aja siapa tau nanti ada update-an yang cukup worth it Ya Untuk kalian pakai Tapi ini saya sesuai skill 3 yang memang dipakainya di website Itu rekomendasi teman-teman yang sudah expert Gue nurut aja Karena gue gak mau cacat dan gak mau ngulang lagi Karena ngulang dari awal itu cukup berat di game ini Dan game ini kekurangannya cuma satu Dia kurang ramah bikin lu autis masalah waktu ya Jadi kalau udah masuk dunia game ini Hemat-hematlah waktu kalian Bijaklah dalam penggunaannya Oke Kaliannya gak ada lagi yang bisa gue sampaikan Semoga kita ketemu lagi di konten selanjutnya Entah kita bahas mengenai Untuk nempa Apapun itu Ataupun nyari item yang dibutuhkan kalian Untuk cari gold Oke Makasih banyak semuanya Sampai jumpa lagi Dadah Bye-bye